Intro Dalam komunikasi bahwa tidurnya orang yang beribadah itu supaya dia menghindarkan dirinya itu dari kekuatan maksiat Menurut saya tidurnya orang berpuasa itu memang betul dan memang ada yang beribadah sebagai ibadah maksudnya itu karena memang lebih baik diam daripada bicara yang kemudian menemukan dosa Tidurnya orang yang berpuasa memang ada salah satu hadis yang diriwetkan oleh Imam Bayhaki Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan ibadahnya adalah kasbih Tetapi hadis itu adalah hadisnya hadis do'ib Tapi ketika daripada waktu kita sedang puasa dilakukan untuk bergibadah maka lebih baik itu tidak Ya itu tadi pemirsa tayangan pendapat sejumlah masyarakat berkaitan dengan tidurnya orang puasa itu ada yang mengatakan ibadah atau pahala Nah ini bagaimana Habib dan juga Kiai kita akan bahas bersama guru-guru kita Kiai Asef Anam terlebih dahulu Baik nanti Habib yang menyempurnakan Atau memperdalam Setahu saya memang hadis itu ada Namus so'im ibadah Itu panjang hadis itu Ada di dalamnya itu Banyak sekali Panjang sekali hadis tersebut Itu hanya satu Penggalan Penggalan dari hadis bahwa Naumus so'im ibadah Tidurnya orang yang saum itu adalah Ibadah Itu keutamaan Ramadan Keutamaan bulan Ramadan Orang yang saum di bulan Ramadan Tidurnya dianggap ibadah Tapi bukan berarti kita harus tidur terus Begitu selesai sahur Tidur Buka-buka maghrib Itu namanya kebangetan Ya kalau terpaksa harus tidur Ya tidur saja Kenapa terpaksa Malam kerja Kan ada Kerja itu ada yang suka disip ya Sip siang Sip sore Bahkan Sip malam Gak sempat tidur tuh Orang lain tidurnya normal ya Ada yang lima jam Ada yang delapan jam Ini enggak Jam tiga baru Kurang kerja Jam tiga itu udah sahur langsung Kapan tidurnya Ya terpaksa harus siang Karena Ramadan itu agung Tidurnya itu ibadah Kemudian yang kedua Kalau kita niatnya mau menghindari maksiat Daripada berbuat maksiat Keluar rumah Nanti membatalkan pahala sahum Lebih baik Tidur sajalah Tapi sekali lagi itu jangan dianggap Dijadikan alasan Jadi logikanya Tidurnya saja di bulan Ramadan Dianggap Ibadah Apalagi kalau Beraktifitasnya Apalagi kalau tadarusnya Itu kan Ibu-ibu kan Hatam ya Tahun kemarin Tadarus Iya ini wajah-wajah Hatam Bapak-bapak Hatam Hatam Saya Cuman penasaran aja Mau ngetes Kalau benar-benar Hatam Pasti bisa melanjutkan Ayat ini Yang dites Bapak-bapak dulu Ibu-ibunya Diam Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbin nas Gimana Pak Wah Hatam Asli Sekarang ibu Siap Allahu nurus samawati wal'azma Thalu nurihika miskatin Fiha misbah Apa Alhamdulillah Ada Ada yang jawab Allah Yang belakang jawab Saudakallah Ya dari Ya tidur Itu dianggap ibadah Apalagi kalau Aktifitasnya Oh Bekerja Melayani orang Melayani yang sakit Oh itu Pahalanya Gede Pisan Tidurnya saja Sudah dianggap Ibadah Ibadah Bukankah Perang Badar itu Terjadi pada Bulan Bukankah Pembebasan Kota Mekah Alias Putuh Mekah Itu terjadi pada Bulan Disini saja Tergambar Bagaimana Para Sohabat Saat itu Ternyata Mereka Tidur Tapi Semangat Baik terima kasih